Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Oktamat ya Oke di video ini kita akan belajar limit aljabar Tapi disini yang membuat saya bahas ini gara-gara adalah Pangkatnya adalah 1 per 3 Pangkatnya adalah 1 per 3 Nah disini nanti otomatis tidak bisa kamu buat Perkarya sekawan langsung Karena dia akan 1 per 3 Nah ini kalau kamu masukkan Kalau masukkan masih hasilnya 0 per 0 Karena 0 per 0 otomatis kan tidak boleh Ya tidak boleh menghasilkan Karena kan ini limit tidak boleh 0 per 0 Maka bisa kita gunakan perkalian sekawan Ya perkalian sekawan ya berbeda dengan ini tadi Karena ini berubah kan angka pajak M per 3 kurangi N Maka bisa kita gunakan yaitu perkaliannya adalah Atar pangkatnya M kuadrat ditambah M kali N ditambah N kuadrat Dibagi Sama dengan atasnya Ditambah M kali N ditambah N kuadrat Sehingga ini kalau kita kali nanti Ini menghasilkan M dikurangi N pangkat 3 Yang bawang otomatis tidak usah Yang mana M dan N nya otomatis ini semua adalah M M pangkat seperti 3 ini adalah N Ya itu Ini cara biasa Kalau cara cepat Cara cepat otomatis bisa kamu gunakan adalah turunan fungsi Maka otomatis sudah ketemu dan dahulu lebih cepat Asalkan pangkatnya bisa kamu turunkan Oke ya Sekarang kita coba Kita kali dengan sekawannya Yaitu akar pangkat 3 2 X plus 6 Dikurangi 2 Dibagi X minus 1 Kita kali dengan teknik ini tadi Berarti Akar Pangkat 3 2 X plus 6 Kuadrat Min Y plus ya M M nya kita tulis ulang Pangkat 3 2 X plus 6 Dikali 2 Ditambah 2 kuadrat Dibagi N pangkat 3 2 X plus 6 kuadrat Ditambah akar pangkat 3 2 X plus 6 Dikali 2 Ditambah 2 kuadrat Nah Karena sudah ketemu seperti ini Jangan lupa Karena ketemu negatif Menghasilkan M dikurangi N pangkat 3 Oke Oke ya gitu Sekarang kita coba Hasilkan itu Tinggal kamu ambil M nya kan ini saja Berarti Limit X mendekati 1 Tinggal 2 X plus 6 Dikurangi 2 Pangkat 3 Sesuai dengan ini tadi Dibagi Yang bawah Tidak usah diapapakan Karena belum bisa Kita sederhanakan Dengan atas Akar pangkat 3 2 X plus 6 kuadrat Ditambah akar pangkat 3 2 X plus 6 Kali 2 Ditambah 2 kuadrat Nah Ini tinggal kita Pangkatkan 3 Limit X mendekati 1 2 X plus 6 Min 8 Dibagi X minus 1 Kita kurung ya Biar ada bidanya Dikali akar Pangkat 3 2 X plus 6 Kuadrat Ditambah akar Pangkat 3 2 X plus 6 Kali 2 Ditambah 2 kuadrat Nah Biar tidak panjang Ini kan tinggal kita Kurangi saja Tidak apa-apa Disini ya Kita tulis disini Biar lebih ringkas Karena nanti Nggak Di bawah Tidak akan kita Teruah sampai Ini berupa sederhana Berarti kan tinggal 2 X 6 kurangi 8 Ketemu Min 2 Oke Nah 2 sama 2 X minus 2 Kan bisa kita keluarkan 2 nya 2 Kali X minus 1 Nah ini kita tulis Di bawah sini Sehingga kan Akan berubah Menjadi Ini Berarti 2 X minus 1 Dibagi X minus 1 Kali akar Pangkat 3 2 X plus 6 Kuadrat Ditambah akar Pangkat 3 2 X plus 6 Kali 2 Ditambah 2 Kuadrat Nah Sehingga Bisa kita coret Yang ini Nah Ini Kenapa dicoret Karena ini kan Penghasil 0 Ya Penghasil 0 Penghasil 0 harus hilang Biar tidak 0 per 0 lagi Oke Saya ulangi lagi Penghasil 0 harus hilang Biar tidak menghasilkan 0 per 0 Maka nanti limit ini bisa Ketemu jawabannya Oke Tinggal Kamu masukkan nilai 1 Kedalam Nilai X nya Disini Berarti kan Kalau kita masukkan Ketemu 2 Dibagi Kita buat pangkat ya 2 kali 1 Ditambah 6 pangkat 2 per 3 Ditambah 2 X plus 6 Oh 2 kali 1 Bahkan 6 Pangkat 1 per 3 Kali 2 Ditambah 2 kuadrat Ya Ini kan 2 per 3 Selama 1 per 3 Oke Saya lanjut disini Berarti 2 Dibagi 2 kali 1 2 kali 1 Adalah 2 tambah 6 8 8 pangkat 2 per 3 Ini 2 kali 1 Juga Tambah 6 8 Pan 1 Per 3 Dikali 2 Ditambah 2 kuadrat Tinggal Kita sederhanakan Ini kita buat pangkat Bapak Pangkat 3 Pangkat 2 Per 3 2 Pangkat 3 Pangkat 1 Per 3 2 kali 2 Ditambah 2 kuadrat Sehingga 3 nya bisa kita coret 3 coret 3 coret Sehingga kita Hasilkan Berapa hasilnya Ketemu 2 Dibagi 2 k Pangkat 2 Adalah 4 2 Pals 1 Adalah 2 Kali 2 Ditambah 2 Per 4 Tambah 4 Tambah 4 Ketemu 12 Jadi ketemu 1 Per 6 Oke ya Maka ketemu nilainya Kalau kita tidak Kulakalikan dengan Sekawan ini tadi Otomatis tetap Menghasilkan 0 Per 0 Ini Oke Jangan lupa Kalau pangkatnya Sepertiga Maka harus kamu Gunakan Rumusnya adalah Yang ini tadi Ini kenapa kita Akarnya hilang Karena ini Akarnya adalah Pangkat Sepertiga Kalau akarnya Pangkat 2 Tinggal kamu Kalikan Seperti biasanya Pasti sudah Ketemu Ataupun Bisa kamu Gunakan Cara cepat Yaitu Menggunakan Turunan fungsi Juga Jauh lebih cepat Asalkan Turunan fungsinya Lancar Oke Gitu aja dulu Bukan manfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu